Nah, selain itu mungkin, tadi kan bilang mungkin daerah sana banyak kegiatan yang alamnya ya, misalnya salah satu kegiatan alam yang udah dicoba disitu, ada gak? Kayak misalnya, itu kan ibu kota nih, kayak kita kalau di Jakarta kan khasnya mungkin ada Monas gitu, dan orang-orang tau kalau ke Jakarta ya pasti harus dilet Monas, kalau Kandera sendiri. Sebenernya kalau as a student sendiri tuh, yang nice about Kandera itu adalah apa? Terus dia bilang, gak kalau di Kandera, katanya banyak nyamuk, gede-gede, dia takut. Selamat disana, ketemu, apa, bedigit ya sih? Hai, selamat datang di Podcast Kumat, kuliah keluarga lagi di malam Jumat. Bersama saya, Donny, dari ACC Indonesia. Podcast ini berisikan segala pengetahuan yang kamu perlukan untuk kuliah ke luar negeri. Malam hari ini, saya akan ditemani oleh Yonella Tananda, Counseling Manager dari ACC Indonesia. Halo, Yoh. Hai, saya Yonella dari ACC. Terima kasih telah menemukan. Oke, so, malam hari ini kita akan jalan-jalan virtual ke Kandera, Australia, karena mereka kan baru balik dari Kandera ya, Yoh, ya? Iya. Oke, berapa lama Yoh, stay di sana? Kan, invitation ya, dari salah satu universiti, Orchery National University, atau orang taunya, ANU. ANU, oke. Programnya sih sebenarnya seminggu, tapi aku coba dateng kayak dua hari sebelum gitu, pengen explore as a local juga kayak kira-kira kayak apa sih hidup di Kandera gitu. Oke, nah berarti apa nih yang udah di-explore selama seminggu itu? Kalau programnya sih basically tentang universitinya ya, tapi the fun part adalah mereka nggak cuma, you know, kita nggak cuma bahas soal universitinya, tapi dia juga trying buat membawa kita itu experience as a local gitu, misalnya ya ada visit ke mana atau nggak cuma di universiti doang. Basically, gimana sih harusnya kayak jadi student, ikut kelasnya seperti apa, terus juga melihat view Kandera as a city, itu kalau secara programnya. Kalau as a pribadi, kalau misalnya perjalan-jalan sih, sebenarnya lumayan comparing ya dengan kota lain gitu, soalnya kan, mungkin pernah dengar juga Kandera kalau orang bilang, ih sebi banget, atau nggak, nggak ada apa-apa gitu. Jadi, makanya kan di kepala orang, taunya ibu kota tuh Sydney, bukan Kandera, padahal Kandera kan. Ya, jadi sebenarnya lumayan, apa ya, kalau pernah ke kota-kota lain di Australia, sebenarnya Australia itu pretty much sama lah. Nggak ada yang kayak jomplang banget gitu, sebenarnya sama gitu. Cuma, secara keramaiannya, ya Sydney, Melbourne pasti akan lebih rame gitu dibanding Kandera. Tapi buat belajar, pasti akan lebih fokus kali ya. Fokus ya, nggak banyak temen main lah ya. Ada pasti, pasti ada. Karena normal lah, maksudnya di kota-kota lainnya kan mesti juga ada entertainment, ada mall gitu, pasti ada gitu. Cuma, bedanya lebih ke, Minkan Bera, mall atau toko tutupnya setengah 6. Mall atau setengah 6? Iya. Kalau midnight sale? Midnight, bukan, midnight shopping. Midnight shopping, iya. Cuma hari Jumat malam yang dia tutupnya 9. Dia 9 udah tutupnya 9. Dia 9 udah tutupnya 9. Kita baru buka ya. Kita baru on. Nah, berarti entertainmentnya selain tadi, mungkin mall yang tutupnya cepat, selain itu ada apa lagi? Sebenarnya kalau misalnya kayak Chinatown, atau mungkin restorannya masih ada di Bukala ya, pasti kalau misalnya malam, mungkin entertainmentnya lebih kayak itu. Kalau mau nonton juga ada sebenarnya, cuma mungkin nggak di city center, jadi kayak harus ke, agak ke Sabah Bikit, itu ada nonton. Oh, biskop ya, bisa ya. Itu sampai malam juga ada sih, kalau itu kan normal. Lainnya, sebenarnya mungkin activity-nya lebih ke alam kali ya. Alam. Kanbera mungkin nggak ada pantai, tapi pemandangannya bagus karena banyak hills, kayak lembah, lembah sih bukit-bukit gitu. Ya, bukit-bukit ya. Itu mungkin kayak gitulah. Cara city kan juga, Kanbera kan upland city gitu, jadi mereka tuh buat kota, memang khusus buat, apa namanya, Ibu kota. Ibu kota ya. Biar semuanya tuh disitu, as pusat pemerintahan, dari landscape-nya dipikirin, dari kotanya juga banyak bunteran on the boat itu, jadi kayak memang mereka tuh bikinnya emang kayak gitu gitu. Terus juga lebih ke, apa ya, oh nggak akan macet. Dan mereka emang plan nggak akan pernah macet, karena di city itu kayaknya ada regulation atau rules, gimana bangunan tuh nggak boleh lebih dari, I think kalau nggak 7 level atau 8 level gitu. Oh, jadi apartemen pun nggak ada yang high-res building gitu ya? Nggak ada, karena memang kalau theoretically, kalau misalnya makin tinggi, makin banyak orang, makin banyak traffic kan, gitu. Jadi memang mereka accept kayak gitu, nggak boleh lebih dari berapa tingginya. With a compare kayak Sydney Melbourne, mungkin di city-nya tuh kayak, udah kayak concrete jungle yang udah banyak banget, 25 lantai atau berapa. Just kind, more people, more traffic kan. Jadi mereka emang set itu, gimana caranya? Supaya nggak macet dan nggak akan pernah macet, gitu, di city-centernya. Jadi emang semuanya quite a walking distance, ada tram juga, ada bus, jadi lumayan connected juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang as a city, ya masih city banget lah ya, sebetulnya. City sebenarnya. City ya, orang-orang mungkin jarang kesana ya. Karena orang susah kesana atau dimana? Bukan susah ya, mungkin karena emang mereka tuh pusat pemerintahan, jadi mungkin banyak orang dateng pun juga, cuman kerja aja pulang lagi, gitu. Mungkin kayak politician atau apa, mungkin dateng pulang lagi, gitu. Lumayan rapi sih beneran, kayak deket parlement-nya itu ada satu komplek di mana, kalau kita bilang kayak NBC atau kayak Onjen gitu kali ya. Jadi setiap negara tuh punya covering sendiri-sendiri, di mana mereka bebas tuh mau bangunnya kayak apa. Jadi kalau misalnya jalan tuh bisa, oh sebelah sini Indonesia, belah sana Jepang, belah sana Amerika, gitu. Jadi beneran kayak tetanggaan semuanya. Kedua besar rapi, gitu ya. Iya, the whole complex covering-covering gitu. Nah, itu bisa kelihatan, oh ini kayaknya Thailand nih, karena rumahnya kayak Thailand, gitu. Terus misalnya ini kayaknya US nih, karena security-nya lumayan tinggi, gitu. Jadi kayak gitu, lumayan menarik sih kalau misalnya ini. Taman Mini tapi versi ini, kayaknya negara-negara-negara, ya. Oke, oke, oke. Tapi real office, dan bisa emang-emang di situ mereka. Oh, jadi enggak bukannya turisti place gitu, yang orang bisa dateng melihat, oh ini bangunan Thailand gitu, enggak ya, enggak boleh kali ini. Mungkin banyak yang jalan muter aja ya, tapi kalau berhenti kan, kalau enggak ada kepaluan, ngapain? Ngapain juga ya sih? Bocawoto gitu, Pak. Karena deket parlement juga, jadi emang cuma sampingan bloknya gitu. Oke, nah selain itu mungkin, tadi kan bilang mungkin daerah sana banyak kegiatan yang alamnya ya, salah satu kegiatan alam yang udah dicoba di situ, ada enggak? Kemarin kebetulan kita kesana waktu spring ya, sekitar oktober. Iya, iya. Jadi emang ada festival, Floriad, jadi satu, satu, apa sih namanya, komplek itu semuanya ada tulip-tulip banyak gitu. Jadi kalau emang suka bunga, mungkin suka foto-foto di belakang bunga, itu bagus, bagus sih. Karena emang beneran semuanya blooming gitu. Mungkin pernah ke, maksudnya enggak perlu ke Belanda, sebenarnya di Canberra juga banyak gitu, apalagi juring di Floriad. Terus kemarin sempat juga naik hot air balloon, mungkin kalau orang-orang taunya, oh kayaknya cuma ada di Turkey atau Kapadukia gitu. Actually di Australia ada gitu, di Canberra tuh ada karena emang anginnya tuh, apa sih, kayak enggak terlalu kenceng gitu. Jadi emang ketika di atas tuh beneran tenang, sering, kebawah, tranquil gitu, jadi bener-bener lihat. Kebawah tuh semua pendangannya kelihatan. Kelihatan. Itu dan enggak yang, ini aku pikir kayak bakal shaky gitu, enggak juga gitu. Cuma kalau dibanding sama Kapadukia, ya beda view aja. Karena kan ada cokot-cokot gitu kan, ini kayak cuy-ju. Cuma beda warna lah sebenarnya. Oke, nah, kayak misalnya itu kan ibu kota nih. Kita kalau di Jakarta kan khasnya mungkin ada Monas gitu. Dan orang-orang kalau ke Jakarta ya pasti harus di lab Monas. Kalau kan di Jakarta sendiri, sebagai ibu kota kalau kita visit ke sana tuh ada kayak khususnya gak sih? Kayak sightseeing-nya gitu ya. Biasanya sih. Andai kalau lu enggak ke Monas, lu enggak ke Jakarta gitu. Monas. Ya Monas tuh lu enggak ke Jakarta gitu. Mungkin itu kali, Parliament House-nya. Parliament House. Karena kan dia ada yang old sama yang new. Kalau old sih sebenarnya kayak building aja. Sekarang sih kemungkinan kebanyakan buat, apa namanya, function gitu. Kayak misalnya ada cocktail dinner atau gitu-gitu. Tapi kalau yang Parliament itu, betul-betul kita aku ke sana. Jadi turun foto. Tapi masuk tuh sebenarnya gak boleh. Cuali kalau masuk pun, kemungkinan sepat masuk sih. Karena mau numpang ke toilet. Jadi masuk sempet, tapi ingatlah emang semuanya tuh gak ada. Maksudnya gak boleh, bukan accessible kayak tourism places gitu. Masuk, itu pun juga full security. Jadi kayak harus semuanya sekian-sekian, itu pun juga yang buka. Yang buka cuman kayak bookstore gitu loh. Kayak bookstore atau apa sih kalau bilang kayak souvenir. Suvenir thing gitu. Nah itu, itu buka. Itu masih jualan. Itu jualan. Jadi sebenarnya boleh masuk pun paling masuk doang. Gak boleh lihat ke dalam gitu kayaknya gitu. Ada tournya sih kayaknya sebenarnya. Cuman kita masuk ke sana gak ikut tournya. Jadi mungkin ada kayak tour. Masuk buat lihat itu ada mungkin during big days. Kalau gak salah sih free juga sih. Yang lain mungkin yang bagus itu National Gallery of Australia ya. Jadi kayak museumnya dia. Jadi sempet masuk dan free. Actually masuknya free. Secuali mau masuk lihat exhibition tertentu ya. Mungkin harus bayar. Anyway kalau masuk juga dia tuh ini kayak lebih ke sejarahnya gitu. Karena kan memang Australia kita tahu mereka tinggal di tanah indigenous gitu loh. Jadi kayak mereka sangat menghormati leluhur yang punya tanah dalam arti. Jadi mereka ada people of. Aku gak bisa baca apa namanya. Jadi ada people of something gitu. Jadi yang dia memang actually as an owner of the land. Jadi mereka merasa bahwa this is the place that rumah. Tanah yang mereka kita pakai. Kita izin lah ya. Ya if you notice juga kan kalau misalnya setiap. Most Australian sekarang kalau misalnya siap didato. Kalau kita kan ada pasti ada Assalamualaikum. Sosyastu. Terus satu lagi. Shalom gitu-gitu kan. Nah kalau disana pasti ada kayak. Some apa namanya greetings yang. To actually respect the elderly. Present and now present gitu-gitu. Jadi present and future and the past gitu. Jadi mereka harus menghormatilah leluhurnya dia yang punya tanah gitu. Oke. Nah terus ini ada salah satu pertanyaan yang menarik. Salah satu dari talon students lah. Dia tuh pernah kesana. Terus exchange jadi satu semester. Terus tapi gak sampai sebulan dia gak jadi. Pergi lagi ke rumah. Terus dia bilang. Enggak kak. Di camera kata banyak nyamuk. Gede-gede. Dia takut. Selama disana ketemu apa? Bedigit gak sih? Ini selama. Segede apa nyamuk? Ini selama tinggal. Sorry. Selama tinggal di. Kan dulu pernah tinggal juga di Oshali kan. Assalamualaikum gak ada nyamuk ya. Tapi kalau. Tapi gak tau kalau di busius kayak di camping. Gak pernah camping. Cuman kalau lelat gede banyak. Lelat gede banyak. Tapi sebenernya summer. Nah kemarin sih gak summer kan. Jadi kayak mesti dingin mungkin gak banyak yang lelang gitu. Tapi kalau summer memang banyak lelat yang gede-gede kadang nabrak muka gitu. Kadang-kadang kalau misalnya jalan lagi jalan gitu. Kalau lagi ngobrol. Kadang suka masuk mulut. Suka mau mulut. Ada cases lagi temen gue dulu ada gitu. Cuman. Nyamuk sih kayaknya gak. Gak tau. Kecuali kalau nyamuk. Tapi cuma di Canberra kan kalau lelat kan di Australia. Bisa aja semua summer pasti kayak gitu. Karena keluar semua kan. Tapi kalau nyamuk sih gak belum pernah denger sih. Kecuali mungkin memang camping mungkin ada ya. Camping dimana juga pasti ada nyamuk. Gak sampai nyamuk kan. Gak sampai nyamuk sih. Nyamuk sih. Nyamuk sih. Nyamuk udah nyamuk ya. Gitu sih. Jadi emang gak ketemu nyamuk ya sebenarnya. So far sih belum pernah ya. Oke. Kira-kira kalau let's say balik lagi ke sana. Jadi student lah atau jadi turis. Salah satunya mungkin. Apa sih yang kira-kira pengen langsung dicoba lagi gitu. Langsung dicoba lagi. Let's say ya kayak balonnya gitu. Atau mungkin mau coba hiking. Atau ada hal yang gak kesampaian tapi pengen coba gitu. Waduh apa ya. Mungkin lebih ke sebenarnya kalau as a student sendiri tuh yang nice about Canberra itu adalah kalau misalnya kulitanya di city center. Gak terlalu juga di city center. Semuanya ada. Basically the nicest thing adalah accommodation-nya juga bagus. Jadi kayak bisa tinggal on campus. Jalan ke kelas gitu kayaknya nice gitu. Jadi banyak accommodation-nya juga yang ditawarin yang even kayak gak usah masak gitu. Bisa makan di bawah. Ada free? Gak dong bayang. Termasuk sama ininya dia. Termasuk sama ininya dia. Tapi kan secara student tuh lumayan at is gitu. Gak usah mikirin harus makan, harus masak gitu. Masak dari sayur. Gak pindah, udah full di cater. Terus juga ada apa namanya. Cater your interest. Suka musik. Ada kayak ruangan buat musiknya. Kayak klub. Kayak apa-apa gitu misal gitu. Jadi seru sih mungkin as a student ya. Jadi banyak pengalaman dikejariin. Cuman kalau buat alam. Sudah ya aku juga bukan outdoor person. Jadi kayak gak terlalu intu alam gitu. Tapi mungkin banyak. Harusnya banyak activity ya. Kalau misalnya Australia itu banyak festival apa. Festival apa yang bisa dikunjungi gitu. Karena anyway 4 musim juga kan ya. Ya pasti ada aja lah. Setiap musim pasti ada aktivitinya ya. Paling kan lumayan mengerti cultural ya. Kadang-kadang kita pun juga kadang-kadang pasti ada festival Indonesia. Atau festival negara mana yang cukup menarik sih. Kalau Australia itu memang karena semuanya jadi satu. Jadi semua kota sama aja. Saya pikir kayak ya. Ada orang dari negara manapun yang kita bisa belajar culture-nya mereka gitu. Appreciate our culture juga ketika kita. Wah tanya-tanya Indonesia is not too bad. Kayak gitu. Ada-ada yang kayak gitingnya juga. Karena kan kadang-kadang kita suka mindset. Kayak Indo begini-begini gitu. Tapi begitu kita mencoba jadi student tinggal dengan mereka. Mengerti hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. Oh tanya-tanya negara lain tuh actually nggak se-indah yang kita bayangin. Atau mungkin Indonesia. Betul tangga nggak se-ijau itu sebetulnya. Iya. Yang hijau cuman kalau cuman ini aja. But then apa namanya. Ya sebenarnya ketika belajar. I always say to my students gitu. Sebenarnya kalau mau cari degree di mana aja tuh sama aja lah. Basically kamu belajar ke degree. Saya bayar gitu kan. Tapi yang nggak bisa kebeli itu adalah experience-nya. I mean it's very eye-opening. Life-changing gitu. Yang oh ternyata mungkin hidup itu sendiri itu dari jawabannya kayak apa. Mungkin ya gitu tadi. Kayak oh ternyata tinggal di negara luar itu mungkin nggak selalu manis. Seperti yang orang pikir oh enaknya tinggal di negara luar negeri ya gitu. Kayak oh bisa ini bisa itu gitu. Ya nggak salah. Tapi in some point you will realize kalau ternyata Indonesia juga memang too bad. As a country gitu. Especially kayak apa sih kayak kita. Bindakan tinggal di negara-neganya kita itu loh itu beneran gitu sih. Membindakan kita di negara-negara lain gitu. Nah tadi kan udah sekian. Dalam waktu seminggu nih yuh. Kira-kira banyak nggak sih nemuin orang Indonesia-nya. Atau Indonesia students. Atau mungkin pekerja di Indonesia deh. Pekerja sih mungkin karena kita nggak terlalu during the program kan siang itu kan semuanya di campus ya. Jadi begitu pulang kan udah gelap. Pulang juga ada function dan yang lain. Jadi student pernah ketemu. Jadi ada student Indonesia dari salah satu sekolah di Jakarta Pusat. Jadi dia, ini ya sekarang udah PhD. Jadi dia lanjut. I think dia ambil mechanical engineering atau apa gitu. Dari S1. S1, honor year. Oh nggak dari foundation. Foundation. Foundation dulu. Kan dari nasional. Jadi foundation dulu ambil bachelor engineering. I think it's mechanical deh. Atau apa gitu. Saya lupa mechanical atau chemical. Yang antara itu. Terus dia, Honor year. Kan lain-lain kan bagus. Nggak, actually kalau universiti itu bisa apply for honor year. Honor year terus dia dapat PhD. Habis karena dia bisa. Jadi ngeloncatin si master degree-nya lah ya. Jadi di Australia kalau misalnya you take the honor year itu basically you have basic buat doing research. Jadi kadang itu bisa langsung loncat product provisernya langsung ke PhD tanpa hato master. Itu salah satunya lah ya orang Indonesia-nya. Berarti ya sebenarnya nggak susah lah ya. Banyak sebenarnya Indonesia kan especially kayak di Okanbera itu kan banyak anak scholarship juga ya. Jadi LPDP misalnya ada yang pernah apply atau pernah tahu. Dan salah satu universitinya kan juga lumayan strong gitu dalam public policy atau economics dan lain-lain. Nah dan juga government-nya juga banyak government graduates juga kan. Misalnya menteri-menteri juga ada yang pernah kuliah di sana gitu. Jadi sebenarnya secara community Indonesia ada juga kemarin yang temukan sama salah satu anak-anak LPDP yang lagi volunteering. Ambilnya apa ya? I think communication something gitu. Nah dari Bandung. Itu juga ngobrol, ngobrol, pengen tahu sih sebenarnya. Kayak apa sih emang belajarnya kayak apa, tinggalnya dimana, bilinya berapa gitu. Ya actually mereka bilang community-nya lumayan strong sih. Strong ya. Maksudnya jangan, lokal banyak. Tapi kadang-kadang kan kita juga perlu punya teman Indonesia ya. Either kalau amit-amit telah apa-apa. At least buat ngembatin rasa kangen. Nah at least kalau misalnya tetangga ada di rendang yang kita bisa minta. Oke. Nah kalau ngomong makanan berarti yuk, susah nggak sih cara cari makanan Indonesia di Kainbera? Kemarin sih nggak, belum nemu restoran Indonesia. Cuman setahu aku biasanya tuh memang ada catering juga. Kalau misalnya ada student, ada PhD, istrinya kan disana menampikinnya suka masak-masak. Sedangkan bisa suka nawarin. Atau nggak mungkin ya acara-acara. Biasanya sih kalau di Indonesia ya, secara semua kota. I think kalau misalnya di 17 Agustus. Sedangkan suka ke konjen. Itu kan sudah makanan-makanan Indonesia yang disajiin gitu. Kita bisa datang, bisa makan gitu. Bisa kayak, lihat rumah rendang, sate, itu udah pasti ada lah gitu. Tapi basically Australia sih semua negara nyari. Ini gampang sih, buku Indonesia ya udah lumayan. Ini memang nggak jauh-jauh amat sih. Iya, pasti banyak ada Asian Grocery itu udah semuanya udah importing Indonesian Harups gitu. Harups. Oke. Nah, kira-kira menurut dirimu ada kayak pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin lagi consider mau kuliah di Australia, tapi nggak tahu nih mau kota mana. Kira-kira Van Bera menurut Johor Nela cocok nggak buat mereka yang seperti apa gitu. Oke. Mungkin terutama kalau misalnya looking into kota yang nggak terlalu bikin pening dalam arti kan, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya anak-anak Jakarta, kalau misalnya kota-kota kayak Sydney itu mungkin it feels really like Jakarta juga gitu, karena mungkin orang Indonesia banyak pesliwaran, nggak semuanya student sih, mungkin turis. Karena kan ini sudah dituristi gitu, jadi pasti bumping lah orang Indonesia gitu. Atau nggak mungkin, karena basically emang secara populasi juga lebih rame kan kalau Sydney. Kalau kayak Anbera kan nggak hampir 500 ribu orang dalam the whole ini. Ya, jadi if you're looking into, well, university-nya juga bagus-bagus, top rank. Kalau misalnya you look into top university, atau mungkin lebih ke university yang lebih practical, but then dalam kota yang nggak terlalu bikin pusing, tapi juga nggak terlalu sepi gitu. Jadi, I think it's just nice gitu. Jadi, mau nyari apa aja juga ada gampang. Yang penting, kamera is one of the option gitu. Even kalau misalnya pengen ke city pun, kayak ke Sydney, it's only 3 hours naik bus. Naik pesawat juga cuma 40 menit, nyampe gitu. Jadi, actually, kalau misalnya menginginkan kehidupan yang lebih balance, mungkin during weekdays bisa belajar, weekend bisa ke city, atau ke Sydney, atau mungkin ke negara lain eksplor gitu. Eh, ke negara lain eksplor juga bisa. I think it's a good for you if you wanna look into top rank uni, pengen fokus belajar, nanti bawa keluarga juga karena lebih, apa ya, affordable, lebih affordable, it's a nice place to live juga. Jadi, it's good to consider Canberra. Oke, itu dia podcast kita hari ini mengenai Canberra. Untuk teman-teman yang memang ingin kuliah ke Canberra, ataupun kota lain di Australia, ataupun negara lain, teman-teman bisa langsung kontak ACC, tinggal DM aja, ataupun fill in data kalian di website kita di accglobal.co.id. Dan pastikan selalu subscribe Facebook, Instagram, YouTube, dan juga podcast ACC untuk selalu update dengan informasi tentang kuliah keluar negeri. Sampai jumpa!